Api membakar puluhan rumah di desa Pegat Bukur, kecamatan Sambalium, Berau, Kalimantan Timur. Tidak adanya mobil memadam di sekitar lokasi menyebabkan kobaran api semakin tak terkendali, apalagi hampir seluruh bangunan rumah warga di desa tersebut terbuat dari kayu. Kepala desa Pegat Bukur, Suharyadi Kusuma, menyebut kebakaran berasal dari salah satu rumah warga. Namun penyebab pastinya belum diketahui. Suharyadi mengatakan total ada 98 rumah yang terbakar. Sekitar berapa rumah Pak kira-kira yang terbakar? Kurang lebih 1 RT 98 rumah. 98 rumah. Penanganan sementara untuk korban apakah diungsikan ke posko atau ke rumah keluarganya? Diungsikan. Usai kebakaran, warga setempat masih berupaya mengumpulkan harta benda yang masih tersisa. Pemerintah secepatnya akan membangun posko pemungsian untuk seluruh korban kebakaran. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri Ainyus melaporkan. Penghitungan suara hasil pemilu tingkat kecamatan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, diwarnai kerusuhan. Seorang anggota KPUD di Musirawas Utara, Sumatera Selatan diserang oleh demonstran. Sidang pra-perandilan kasus Aiman Wicok Sondol hari ini digelar di Penelitian Negeri Jakarta Selatan. Halo, selamat siang pemisah. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Calmar Haenda. Dan saya Fanny Manier kembali hadir untuk menemani Anda dalam Ainyus Siang. Selain tiga berita utama tadi, Ainyus Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Seorang pengendara motor tewas tertabrak kereta api di perlintasan rel Kampung Parakan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban dan sepeda motor terseret 20 meter dari palang pintu. Seorang pengendara motor tewas tertabrak kereta api di perlintasan rel Kampung Parakan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban tertabrak kereta Argo Parah yang anjurusan Jakarta-Bandung. Menurut saksi, korban tidak mengetahui ada kereta yang akan lewat. Ia tetap melaju kendaraannya melewati rel perlintasan yang tidak berpalang pintu dan langsung tersamper kereta yang melintas. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penyelidikan. Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Posekta, Panjilikan Polrestabes, Bandung berhasil menangkap dua pelaku jambret terhadap seorang pelajar yang videonya viral di media sosial. Kedua pelaku yang ditangkap merupakan residivis dan baru keluar dua minggu dari penjara. Kedua pelaku jambret menyasar seorang pelajar di kawasan Sukaluyuk, Kecamatan Sibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Dua pelaku yang membutuhkan korban mengincar telpon genggam yang disimpan di bagasi depan motornya. Kepatnya korban terjatuh dari motor karena mempertahankan ponselnya. Korban berusaha mengejar namun pelaku berhasil melarikan diri. Berbekah rekaman CCTV, kedua pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Kedua pelaku nekat menjamret karena motif ekonomi dan baru keluar dua minggu dari penjara. Kurang dari 24 jam, pelaku dapat ditangkap di pangkalan ojek sirekran, dua orang tersebut. Gunah mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku menekam di sel tahanan polisi dan rancam hukuman lima tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, Ayews melaporkan. Diduga sakit hati, seorang wartawan media online menjadi korban penganiayaan. Mobil korban menjadi sasara pembakaran oleh para pelaku. Satu unit minibus milik wartawan media online di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara dibakar oleh tiga orang. Bukan hanya itu, korban juga sempat dianiaya oleh para pelaku. Hal ini diduga akibat pemberitaan yang dibuat oleh korban. Unit Jatan Ras di Treskrimumpol dan Sumatera Utara bergerak cepat melakukan identifikasi dan mengamankan tiga pelaku. Tiga orang yang ditangkap berinisial NH, FDP, dan RA ditangkap beberapa hari usai melakukan aksi penganiayaan dan pembakaran terhadap mobil korban. Dan Alhamdulillah secara singkat dari Krim Um, yaitu Jatan Ras Krim Um Bola Sumut. Ini bergerak cepat mengamankan beberapa saksi dan menghubungkan barang bukti. Dan tersebutlah nama para pelaku yang ada di belakang ini. Dan dari ketiga pelaku ini sudah kita amankan beberapa barang bukti. Di antaranya adalah motor, kemudian barang bukti pomolotor itu sendiri, dan HP, termasuk juga baju-baju yang ada di TKP. Atas perbuatannya, kini ketiga pelaku harus mendekam di sel tahanan Polda Sumatera Utara dan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Aminu Rashid Ainus melaporkan. Ya, pemirsa lima pencuri yang membobol rumah dosen dan menggasak emas senilai 6 miliar rupiah di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap. Para pelaku sudah mengamati rumah korban dan beraksi saat pemilik rumah pergi. Tim Resmopolda Sulawesi Selatan bersama Resmopolda Sekrapocini menangkap tiga pencuri yang membobol rumah seorang dosen. Ketiganya dibekuk selang sedang bersantai di sebuah kafe di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain tiga pencuri, polisi juga menangkap dua orang yang menadah barang hasil curian. Kawanan pencuri ini beraksi Senin 12 Februari lalu di rumah salah satu dosen di Jalan Minasaupa, Kota Makassar. Para pelaku menggasak satu berangkas di dalam rumah yang berisi uang, dua temas batangan dan perhiasan dengan total berat 4 kilogram senilai 6 miliar rupiah. Para pelaku beraksi saat rumah ditinggal penghuninya. Salah satu pelaku awalnya merusak pintu rumah, kemudian masuk dan mengambil berangkas pilih korban. Namun karena tidak sanggup mengangkatnya sendiri, pelaku lalu memanggil dua rekannya untuk membawanya dengan sepeda motor. Menemukan berangkas di kamar, terus membawa berangkas itu ke depan rumah, dan menghubungi rekannya, kemudian diangkat berangkas tersebut menggunakan kenderaan roda 2. Itu isi berangkas itu apa? Isi berangkas itu berkas-berkas surat dan emas lebih kurang 4 kilo. Berarti total kerugian sekitar berapa? Total kerugian lebih kurang 6 miliar. 6 miliar? Yang kami amankan dari mereka emas, batangan, dan perhiasan-perhiasan. Beberapa sudah digunakan foya-foya gunanya? Beberapa sudah dirakukan foya-foya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terima pelaku bersama para bukti bahwa proses krakut sini guna proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbonek, Ainus, laporkan. Perusahaan sidang pra-peradilan kasus Aymano Coksono hari ini dikelar di Pengelian Negeri Jakarta Selatan. Tetaplah bersama kami, Ainus, yang akan segera kembali sesaat lagi. Masuk juga Pak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, tetap memiliki semangat yang sama untuk mempertahankan netralitas. Oleh karenanya, hal-hal seperti yang disampaikan kepada saya, mudah-mudahan itu hal yang salah. Saya berharap itu hal yang salah. Tetapi ketika melihat fenomena di luar daerah sana, di Pematang Siantar, di mana Baliho Ganjar di Cokot, kemudian Baliho di Jawa Timur, yang kemudian dikatakan oleh harian media Indonesia di-backingi oleh pihak kepolisian di sana. Lalu kemudian ada integrasi CCTV dengan visual HD, lalu kemudian beserta lengkap audionya di seluruh Indonesia yang diintegrasikan dari KPU Bawaslu ke Polres setempat. Saya pikir sulit rasanya untuk menyatakan bahwa tidak ada sesuatu di sini. Pasti ada sesuatu. Dan ini harus diungkap tuntas, harus diluruskan. Jangan sampai kemudian institusi yang kita cintai bersama, kepolisian ini, menjadi institusi yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Saya yakin betul bahwa ini bukan terkait institusi, tapi ini terkait dengan oknum-oknum di dalamnya. Jadi, mari, saya sebagainya juru bicara TPN Ganjar Mahfud 2024, saya himbau pada teman-teman kepolisian untuk tetap netral, tetap menyorakan nurani, dan berfungsi sesuai dengan tupoksi dari kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih. Dua, bahwa sebelum pemohon menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers tanggal 11 November 2023, video angka 1 di atas, pemohon telah mendapatkan informasi dari narasumber terkait pernyataan pemohon aku dimulai sejak tanggal 27 Oktober 2023 dan terus berlangsung komunikasi melalui chat WhatsApp sampai dengan tanggal 14 November 2023. Tiga, bahwa pemohon pada saat menerima informasi dari narasumber masih dalam kapasitas sebagai wartawan dan masih aktif sebagai wartawan serta masih menjabat sebagai pimpinan redaksi Sindonyus TV dan wakil pimpinan redaksi Ainyus TV. Hal ini sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang pers yang berbunyi, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. yang mana maksud dari kegiatan jurnalistik tersebut menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang pers adalah pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Empat, bahwa seluruh informasi yang disampaikan atau disebarluaskan oleh pemohon tersebut di atas merupakan informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh pemohon selama menjalankan profesi sebagai wartawan atau jurnalis dan karenanya pemohon mempunyai hak untuk menyebarluaskan informasi atau gagasan tersebut tak adanya pelarangan dan garis meringatau intimidasi dari pihak manapun. Lima, bahwa pemohon telah mengajukan cuti sebagai wartawan kepada perusahaan pers PT. Sun Televisi Network pada tanggal 1 November 2023 dan perusahaan pers berdasarkan surat tanggapan tanggal 6 November 2023 telah mengeluarkan persetujuan cuti kepada pemohon mulai efektif cuti pada tanggal 28 November 2023 dan pemohon tidak lagi menjalankan tugas profesi wartawan sejak tanggal tersebut. Enam, bahwa pemohon sejak tanggal 4 November 2023 telah ditetapkan oleh KPURI sebagai calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dari Partai Perindo dan jadi peserta pemilu yang sah. Tujuh, bahwa selain calon legislatif pemohon juga mendapatkan tugas sebagai juru bicara TPN Ganjar Mahfud mulai efektif bekerja pada tanggal 28 November 2023 pada saat mulai jadwal kampanye ditetapkan oleh KPURI. Surat tugas sebagai juru bicara TPN dikeluarkan pada tanggal 24 November 2023 berdasarkan surat keputusan pemorsian yang ditandatangani oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SHMIHP dan Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Delapan, bahwa atas pernyataan pemohon pada konferensi pers tanggal 11 November 2023 pemohon dilaporkan oleh 6 orang pelapor berdasarkan, kami anggap dibacakan 9, bahwa ke-6 pelapor tersebut awalnya melaporkan pemohon dengan dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan garis miring atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara dan garis miring atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, jumto pasal 45a ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan garis miring atau pasal 14 dan garis miring atau pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang terjadi pada tanggal 11 November 2023 di Menteng, Jakarta Pusat sepuluh, bahwa setelah gelar perkara penyelidikan laporan polisi tersebut kemudian status perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas ternyata tidak memenuhi unsur pidana dan alat bukti yang cukup sehingga laporan polisi tersebut hanya terkait dugaan tindak pidana bagaimana dipaksud dalam pasal 14 ayat 1 dan garis miring atau pasal 14 ayat 2 dan garis miring atau pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana 11, bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 2 jumto pasal 45a ayat 2 undang-undang ITE menunjukkan bahwa sejak awal termohon mengetahui dan garis miring atau menyadari status pemohon sebagai wartawan atau jurnalis dalam menjalankan profesinya tidak dapat dipidana berdasarkan undang-undang ITE dikarenakan unsur tanpa hak dalam undang-undang ITE tersebut tidak terpenuhi sebab pemohon sebagai wartawan yang menjalankan kegiatan jurnalistik berdasarkan undang-undang pers berhak untuk menyebarkan informasi dari hasil kegiatan jurnalistik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 menyatakan untuk penjagaan Pemisah Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD memenangkan suara masyarakat Indonesia di Sweden dan Latvia Ya Ganjar Mahfud unggul dengan 45,17 persen suara Paslon Capres Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud memenangkan suara masyarakat Indonesia di Sweden dan Latvia Ganjar Mahfud memperoleh 346 suara atau 45,17 persen sementara Paslon nomor urut 1 Anis Caimin 30,42 persen dan Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebanyak 24,41 persen Penghitungan suara berlangsung di KBRI Stockholm Panitia dan saksi bekerja tanpa lelah sejak 14 hingga 16 Februari untuk mendapatkan hasil pemungutan suara Sebelumnya diaspora Indonesia di Sweden telah memberikan suara 10 Februari lalu Pertanyaan Ganjar dan Mahfud MD mempunyai mempunyai record tersebut sebagai penyelenggaraan 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 dan percayaan di pluralisme yang sangat penting bagi kami Kemenangan Ganjar Mahfud mencerminkan tingkat kepercayaan diaspora Indonesia Sweden terhadap Paslon nomor urut 3 Pemirsa penghitungan suara hasil pemilu di tingkat kecamatan di Polewali Mandara, Sulawesi Barat diwarnai kericuhan Salah satu saksi dari Partai Politik Protes adanya penggunaan daftar pemilih tambahan atau DPTB dan DPK yang tidak sesuai aturan Susana rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan Binwang Polewali Mandara, Sulawesi Barat pada minggu siang berlangsung panas Seorang saksi dari salah satu partai peserta pemilu tiba-tiba protes karena menduga adanya kecurangan dengan modus penggunaan surat suara daftar pemilih tambahan atau DPTB Saksi tersebut menyatakan terdapat 10 surat suara oleh pemilih tambahan atau DPTB di TPS 2 miring tanpa adanya surat tindak memilih Meski sempat diwarnai adu mulut namun proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 tetap dilanjutkan kembali Maksudnya tidak bisa menunjukkan tidak bisa menunjukkan kami ingin membuka tapi semua seolah-olah ya itulah yang terjadi sekarang Kalau usahnya sendiri Perdebatannya sudah habis di TPS dia bilang TPS harusnya padahal kita ketahui semua mungkin teman-teman ketahui pada saat pencocokan atau perhitungan suara TPS tidak pernah dituliskan lebih awal berapa yang hadir berapa pengguna DPK berapa pengguna DPTB tidak pernah nanti setelah sakit-sakit sudah bubar baru itu diisi nah begitu ya berarti memang ada indikasi memang ada indikasi penggelembungan penggelembungan menggunakan undangan penggelembungan menggunakan modus KTP padahal orang yang tidak ada penggelembungan menggunakan pindah padahal orang yang tidak pindah Rencananya Zubair akan melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Oknum KPPS ke Bawaslu pada Senin Siang Dari Poleo Alimandar, Sulawesi Barat, Huzair Jainal, Ainyus melaporkan Pemirsa Bawaslu, Tangerang Selatan, Banten memergoki panitia pemungutan suara yang membuka kotak suara sebelum rapat pleno dilaksanakan atas temuan ini Bawaslu pun telah melaporkan ke KPU karena dianggap menyalahi aturan ini diambil dari kotak pak tuh tuh dimasukin lagi kan ini bukan dari bok kontener Bawaslu, Tangerang Selatan, Banten memergoki panitia pemungutan suara di kelurahan Jelupang, Serpong Utara yang membuka kotak suara sebelum rapat pleno dilaksanakan aksi tersebut direkam oleh ketua Bawaslu, Tangerang Selatan temuan ini dilakukan tim Bawaslu, Tangerang Selatan saat sedang memonitoring ke seluruh kecamatan saat dipergoki panitia pemungutan suara berdalih jika dibukanya kotak suara ini untuk mengunggah aplikasi si rekap karena pada pemungutan suara lalu tidak bisa di upload atas temuan ini Bawaslu, Tangerang Selatan pun telah melaporkannya ke KPU karena dianggap menyalahi aturan karena ada prosedur dalam membuka kotak suara untuk direkapitulasi dari Tangerang Selatan, Banten Nunung Purnomo iNews melaporkan sementara itu pemirsa seorang warga di Pandeglang Banten diusir pemilik tanah diduga karena tidak memilih caleg tertentu saat dikonfirmasi sang caleg membantah melakukan perintah pengusiran dan menyebut telah terjadi miskomunikasi Eni, warga kampung Tegal Jambu kecamatan Pagelaran Pandeglang Banten sempat viral di media sosial karena diusir pemilik tanah tempat ia tinggal diduga karena ia tidak memilih caleg tertentu setelah diusir, Eni kini menumpang di rumah temannya Eni yang sehari-harinya berdagang kopi dan makanan ringan bersyukur ada yang mau menampung ia dan suaminya namun Eni juga merasa segan jika harus terus menerus menumpang dengan temannya sementara ia dan suami belum memiliki uang untuk mengontrak rumah ya disebut tenang ya tenang disebut enggak ya namanya numpang juga bagaimana mau tenang pak ya setenang-tenangnya ya Alhamdulillah bersyukur ada temen gitu yang merangkul saya saya bersyukur sama temen disini ya Alhamdulillah gitu ya kalau seandainya saya sementara sang caleg bernama Dede Sumantri merasa terkejut dengan pemberitaan yang beredar ia mengaku tidak tahu ada pengusiran warga hanya karena ia tidak memilih dirinya setelah bertemu dengan Eni pemilik tanah dan kades Dede menyebut telah terjadi miskomunikasi saya panggil semua saya mempertanyakan kepada mereka sebenarnya yang terjadi apa sampai terjadi seperti itu mereka menceritakan mengenai itu bahwa sebenarnya masalah masalahnya sih masalah hanya sekedar miskomunikasi saja Dede juga menyebut seluruh pihak telah berdamai dan saling meminta maaf dari Pandeglang Banten Iskandar Nasution on iNews melaporkan seorang anggota KPUD di Musi Rawas Utara Sumatera Selatan diserang oleh demonstran iNews yang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya terima kasih terima kasih di iNews siang dan kita akan menuju ke bawah seluruh untuk melihat situasi dan kondisi di sana Pemirsa Ratusan orang menggelar aksi tolak pemilu curang di depan gedung bawah seluruh Jakarta dan untuk informasi saat ini bagaimana pantauan di lokasi kita sudah bergabung dengan Rekan Irfan Hardiansyah di sana Irfan selamat siang Irfan baik Irfan oke seramai apa Irfan bisa dengar suara kami dengan cukup jelaskah oke Irfan bisa digambarkan ini masa aksi dan juga Pemirsa saat ini saya sedang berada di depan kantor Bawaslu Republik Indonesia tepatnya di Jalan Sudirman ataupun Jalan Tamrin Jakarta Pusat dan sekarang sedang terjadi unjuk rasa yang berasal dari relawan gerakan keadilan rakyat yang bertajuk selamatkan demokrasi tolak pemilu rekayasa di depan kantor Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta Pusat setidaknya tak kurang dari 300 peserta menyampaikan pendapatnya terkait berjalannya pemilu 2024 yang dinilai telah terjadi kecurangan yang terstruktur kemudian sistematis dan juga masif masa aksi ini menyampaikan beberapa poin yang mereka sampaikan pada siang hari ini diantaranya mereka meminta terdapat netralitas Bawaslu kemudian KPU dalam menyelenggarakan pemilu karena mereka beranggapan terdapat kecurangan yang dibiarkan oleh Bawaslu dan juga KPU kemudian mereka juga menyampaikan mendesak pasangan nomor urut pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran untuk didiskualifikasi pada Pilpres 2024 kemudian yang ketiga melihat adanya pola kecurangan yang terstruktur kemudian sistematis dan juga masif selama berjalannya aksi ini pun pihak kepolisian dari Polres Jakarta Pusat melakukan pengamanan kurang lebih 1978 personil telah diturunkan untuk melakukan pengamanan di wilayah ataupun di sekitaran kantor Bawaslu ini sementara demikian Fani baik terima kasih Rekan Irfan Hardiansyah melakukan langsung dari depan gedung Bawaslu dan kita harapkan bahwasannya situasi dan kondisi sana ini bisa terpantau kondusif terima kasih Irfan selamat putugas kembali ya kita ke informasi selanjutnya pemirsa dimana seorang anggota KPUD di Musi Rawas Utara Sumatera Selatan diserang oleh demonstran yang memprotes dugaan kecurangan pemiru Masa meminta penghitungan suara ulang untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Inilah rekaman video amatir saat salah seorang anggota KPUD Kabupaten Musi Rawas Utara diserang dan dicekik oleh masa pengunjuk rasa di depan kantor camat Karangjaya Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan petugas kepolisian dan TNI berhasil melerai masa dan menyelamatkan komisioner KPU tersebut dan membawanya ke tempat yang aman aksi penyerangan tersebut viral di media sosial unjuk rasa ratusan masa ini memprotes dugaan kecurangan pemilu 2024 masa mendesak penghitungan suara ulang untuk DPRD Kabupaten di tiga desa yakni desa Embacang Ilir Embacang Baru dan Embacang Lama Kecamatan Karangjaya masa juga sempat memblokade jalan intas Sumatera yang menghubungkan Jambi dan Sumatera Selatan Sejauh ini situasinya kondisif saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pemilu terutama caleg JPRD Kabupaten Kusirawas Utara yang ada di Karangjaya Jadi saya sudah bersemu dengan sebagian peserta pemilu mencari tersebut dan sudah tidak ada perlossalamannya dan saya mengingat bahwa kita sama-sama mengamati dan kita menjaga situasi di Muratara ini tetap kondisif Aksi masa sudah ditangani aparat gabungan dan masa juga telah membuka blokade jalan setelah surat suara rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Muratara yang menyetujui tuntutan masa untuk dilakukan penghitungan suara ulang pemilihan DPRD Kabupaten di tiga desa tersebut Dari Kabupaten Musirawas Utara Sumatera Selatan Sudirman iNews Ya, Pemirsa Sengkarut Pemilu 2024 terjadi di berbagai daerah Salah satunya di Kecamatan Larantuka Flores Tibur Lusa Tenggara Timur Ratusan warga menggerudukan Torcamat Larantuka menuntut surat suara dihitung ulang dan kotak suara dibuka Kericuhan terjadi saat warga berusaha masuk dan berteriak di ruang kantor kecamatan Larantuka Mereka menggeruduk kantor kecamatan karena menduga adanya kecurangan saat perhitungan perolehan suara Mereka menuntut PPK membuka 111 kotak suara pemilihan DPRD Kabupaten Kota dan melakukan penghitungan ulang perolehan suara Memang kondisinya untuk sementara diskusi setelah ini dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal saya pikir ya sebelumnya transparan sudah terjadi di TPS Polisi dan TNI tampak berjaga di lokasi biar memastikan kondisi tetap aman dan terkendali Polisi juga mengimbau agar kekecewaan warga disalurkan sesuai mekanisme yang ada Ketika ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan pendapat atau merasa keberatan silahkan menggunakan mekanisme yang ada melalui prosedur ada di sini bawaslu silahkan sampaikan dengan pangsa-pangsa yang ada sehingga tidak terjadi bias maupun nanti malah menimbulkan gaguan kaktif Dari Flores Timur Nusa Tenggara Timur Jori Nura Ainus melaporkan aroma kecurangan pemilu terendus di berbagai wilayah saat proses rekapitulasi suara dilakukan oleh KPU media sosial menampilkan berbagai unggahan dugaan penggelembungan suara di tengah proses rekapitulasi suara di tengah proses rekapitulasi suara oleh KPU berbagai dugaan kecurangan pemilu masih disuarakan lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara publik juga mengkritik aplikasi si rekap KPU yang bermasalah KPU sendiri mengakui si rekap memang bermasalah di TPS 02 Desa Klenteng Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah viral hasil penghitungan suara melalui si rekap yang dinilai tidak masuk akal karena memiliki perbedaan yang complang jumlah suara yang diperoleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai 561.100 suara sementara untuk pasangan Anies Mohaimin mendapat 8 suara dan pasangan Gencor Mahfud memperoleh 69 suara dalam 1 TPS saja pada waktu pemutretan di C hasil dari petugas si rekap kami itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil aplikasi itu muser terus atau muter terus dan tiba-tiba lockout ketika kami ingin mengulangi memutret tidak bisa Dugaan penggelembungan suara juga terjadi di TPS 02 Desa Akelemo, Cinga-Cinga, Kepupaten Halmehera Barat, Maluku Utara seorang saksi terpergok mencoblos 15 surat suara sisa temuan ini direkam melalui ponsel petugas saat saksi dimintai petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara pelaku juga mencoblos 2 kali di TPS terpisah dirinya tidak sendiri, ada 2 saksi lain melakukan hal serupa ironisnya mereka membawa masing-masing 15 surat suara sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 surat suara TPS 01 Desa Akelemo, Cinga-Cinga, Kepupaten Halmehera Barat di Kepupaten Halmehera Barat ini ada dugaan penggunaan pencoblosan suara sisa jadi itu dilakukan atas kisi pangkatan yang dibangun antara TPS, Kepupaten Halmehera Barat diduga aksi pencoblosan yang dilakukan telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPF serta panwa setempat tim peliputan AY News melaporkan pemirsa sejumlah masalah dilaporkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024 apakah pemilu 2024 menjadi yang terburuk sepanjang sejarah demokrasi? kita simak berikut ini sejumlah warga mengunggah video di media sosial yang berisi laporan surat suara yang diduga sudah tercoblos duluan tidak hanya itu aplikasi penghitungan suara Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum juga mendapat kritikan tajam dari banyak pihak seperti di TPS 026 di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat hasil penghitungan yang terupload di Sirekap suara calon presiden nomor urut 2 tiba-tiba sempat melonjak dari 80 suara menjadi 720 suara Sama halnya di TPS 02 Desa Kenteng Kecematan Toroh Kerobokan, Jawa Tengah yang hitungan Sirekapnya juga sempat viral di media sosial di aplikasi Sirekap tersebut ada perbedaan jumlah suara yang sangat jauh dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2 saat dikonfirmasi petugas PPS mengaku sempat mengalami kendala saat memasukkan data hasil rekap melalui aplikasi Sirekap pada waktu pemutretan di C hasil dari petugas Sirekap kami itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil aplikasi itu muser terus atau muter terus dan tiba-tiba lockout ketika kami ingin mengulangi memutret tidak bisa Sirekap ini disoroti pakar hukum Ferry Amsari yang justru mempertanyakan mengapa sistem error selalu menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 saat kami temukan satu pola penggelembungan suara didominasi kepada paslon 0-2 kalau persentase terdapat kelembungan 0-2 80% 10% untuk 0-1 dan 10% 0-2 simpulan kami 0-3 simpulan kami ya bahwa ada sesuatu yang konstan terkait dengan penggelembungan untuk 0-2 komisi pemilihan umum sudah memantau dan berjanji segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap Pemirsa media sosial diramaikan dengan adanya dugaan tentang server Sirekap yang berada di luar negeri informasi selengkapnya usia berikut tetaplah bersama kami di iNewsia Pemirsaan masih di iNewsia media sosial diramaikan dengan adanya dugaan tentang server Sirekap yang berada di luar negeri jika temuan ini benar adanya KPU patut diduga melanggar undang-undang pemilu sistem keamanan situs KPU dan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap tengah menjadi solotan lantaran adanya salah input data bahkan baru-baru ini ramai di benda sosial Sirekap menggunakan line and cloud yang lokasinya berada di China, Perancis, dan Singapura pakar keamanan cyber dan forensik Alfons Tanujaya menyebut perlu adanya evaluasi yang dilakukan KPU selaku penyelenggara pemilu terhadap aplikasi Sirekap dari sisi aplikasi kesalahan ini cukup basic dan agak memalukan sih jadi Sirekap ini tidak memiliki kemampuan cross-checking jadi contohnya ada suara salah satu paslon bisa lebih besar daripada suara total harusnya kalau kita waktu bikin aplikasi, aplikasi yang simpel itu ya menemukan suara dari tiga paslon lalu totalnya misalnya 220 tapi ada salah satu paslon suaranya 600 gitu loh jadi itu satu hal mendasar yang perlu diperbaiki dari Sirekap ini di luar dari kemampuan OCRnya yang juga memang tidak sempurna nah kita tahu OCR itu tidak yang sempurna tetapi kalau misalnya tidak diiringi dengan penyempurnaan program di mana ketidaksempurnaan OCR ini harusnya bisa ditutupi oleh cross-checking secara otomatis dari kepintaran aplikasinya jadi totalnya gak boleh lebih kecil daripada salah satu paslon Ketua KPU RI, Hashim As'ari tak menampik tentang adanya perbedaan data di Sirekap menurut Hashim, harusnya masyarakat bersyukur karena dengan Sirekap kesalahan input data bisa diketahui Hashim As'ari berjanji akan segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap hasil plano yang diunggah ada yang salah hitung atau salah tulis nanti juga akan kita koreksi nah koreksinya kalau untuk yang formulir ya kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan dan nanti formulir hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan formulir D itu juga akan diunggah di dalam Sirekap sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan Error data di aplikasi Sirekap juga mendapat respon dari pakar hukum Ferry Amsari Ferry mempertanyakan mengapa sistem error selalu menguntungkan paslo nomor ulut 2 hal ini pun tentunya akan menimbulkan perspektif negatif terhadap KPU tim Liputan AI News melaporkan sementara itu pemirsa warga desa Cikarawang Dramaga Bogor Jawa Barat mengikuti pemungutan suara lanjutan di TPS pemungutan suara lanjutan ini digelar menyusul kesalahan pembongkaran kotak suara yang tertukar Pemungutan suara ulang lanjutan digelar KPPS di TPS 17 Cikarawang Dramaga Bogor Jawa Barat pencoblosan lanjutan ini digelar khusus bagi 59 undangan pemilih yang berada di desa Cikarawang Kecamatan Dramaga Bogor para pemilih ini hanya mencoblos suara-suara di DPRD tingkat Kabupaten Bogor setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara oleh panitia pemungutan suara di lokasi pemilihan Rabu kemarin kita ngelanjutin yang kemarin baru ada sebagian warga baru 4 kartu karena kemarin diberhentikan untuk sementara yang DPRD Kabupaten sama Bawaslo dan KPU itu keputusannya kayak gitu karena ada kesalahan membongkar kotak suara untuk mengambil kartu suara yang salah penghentian pemungutan suara yang sebelumnya dilakukan menyusul tertrukarnya 9 surat suara DPRD di daerah pemilihan 4 dengan daerah pemilihan 3 pemungutan suara susulan ulang ini disaksikan oleh petugas KPPS para saksi partai bersama warga yang berada di sekitar TPS 17 dari Bogor, Jawa Barat, Wildad Hidayat, Ainews melaporkan KPU Kabupaten Jepara, Jawa Tengah juga menggelar pemungutan suara ulang di TPS 1 Kelurahan Demaan pemilihan ulang dilakukan setelah adanya temuan satu pemilih berkat TPN luar Jepara yang tidak tercatat dalam DPT tambahan namun ikut pencoblos pada 14 Februari lalu warga demaan Jepara Jawa Tengah terpaksa mengikuti kembali pencoblosan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden di TPS 1 Ming pagi pemungutan suara ulang ini berawal dari laporan KPPS ke pengawas TPS tentang adanya seorang pemilih berkartu tanda penduduk luar Jepara memaksa pencoblos dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 14 Februari lalu padahal pemilih tersebut tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap tambahan menindaklanjuti rekomendasi bawas lu KPU Kabupaten Jepara pun akhirnya memutuskan pemungutan suara ulang khusus untuk pemilihan presiden dan wakil presiden karena ada satu pemilih yang tidak seharusnya memilih dan ada tidak tercatat di sebagai DPT dan DPTB dan memilih di TPS 1 kurang meski dilakukan pemungutan ulang antusias warga dalam menyalurkan hak ilihnya tetap tinggi TPS 1 kelurahan Demahan Jepara tercatat memiliki 270 daftar pemilih tetap serta 6 daftar pemilih tetap tambahan TPS ini merupakan satu dari 26 TPS di Jawa Tengah yang menggelar pemungutan suara ulang Dari Jepara Jawa Tengah, Alip Sutarto, Ainews, melaporkan Pemirsa Pesta Demokrasi tahun ini menyisakan duka bagi para petugas pengawal pemilu Kementerian Kesehatan mencatat ada 57 petugas pemilu 2024 yang meninggal dunia di berbagai wilayah di tanah air Inilah suasana rumah duka anggota KPPS di desa Padasuka, kecamatan Subedang Utara, Subedang, Jawa Barat yang meninggal dunia pada minggu siang Orang tua harus mengikhlaskan kepergian anak mereka yang bernama Budi Rahayu berusia 28 tahun Menurut Otting, ayah almarhum anaknya sempat muntah pada Jumat pagi dan mengeluhkan pegal-pegal Akhirnya keluarga pun membawa ke RS Ude Subedang, namun setelah dua hari menjalani perawatan, Budi meninggal dunia Sebadan Maghrib, nah disitu dia terasanya lesu sebadanya Minta tolong, Pak tolong, ini Dede katanya ini langsung saya bawa ke kasur Ya udah begitu, untung masih sadar dia, dia nge-sms kepada rekan-rekannya disini kepada Karang Taruna Tolong saya bawa ke rumah sakit, saya sakit Sementara itu, petugas KPPS bernama Edi Kurniawan, warga desa Jalmat, Pamekasan, Jawa Timur meninggal dunia diduga karena kelelahan Sejak hari pemungutan suara, Edi mengawasi proses pemilihan umum hingga penghitungan suara sampai ke tingkat desa Kepada keluarga, Edi mengatakan badannya pegal-pegal dan lemas Sang ayah pun langsung membawa Edi ke rumah sakit agar segera mendapatkan pertolongan Namun sayang, pihak rumah sakit menolak karena alasan IGD penuh dan tidak bisa menampung pasien Hingga akhirnya, Edi Kurniawan pun meninggal dunia Pihak bawah supamekasan pun mengupayakan agar Edi mendapatkan santunan Suasana duka juga menyelimuti kediaman almarhum Mumu Muhroni, warga desa Gado Bangkong, kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat Pria berusia 58 tahun itu merupakan anggota KPPS yang bertugas di TPS 04 desa Gado Bangkong Mumu mengembuskan nafas terakhirnya pada minggu petang setelah menjalani perawatan di rumah sakit Menurut anak almarhum, ayahnya tidak mempunyai riwayat penyakit berat Namun, usai bertugas sebagai anggota KPPS, korban diduga kelelahan dan sempat pingsan Korban meninggal dunia di rumah sakit usai mendapatkan perawatan selama 20 menit Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 57 orang petugas pemilu meninggal dunia Yang terdiri dari 29 anggota KPPS, 10 petugas linmas atau perlindungan masyarakat, 9 orang saksi, 6 orang petugas, 2 orang panitia pemungutan suara, serta 1 orang anggota bawas lu Dari persebarannya Sumatera Utara 2 kasus, Sumatera Barat 1 kasus, Sumatera Selatan 2 kasus, Riau 1 kasus, Banten 2 kasus DKI Jakarta 6 kasus, Jawa Barat 13 kasus, Jawa Tengah 11 kasus, Jawa Timur 12 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta 1 kasus, Kalimantan Barat 2 kasus, Kalimantan Timur 1 kasus, Sulawesi Selatan 2 kasus, dan Sulawesi Utara 1 kasus Tim Liputan, ANYUS melaporkan Pemerintah Presiden Jokowi Dodo mengakui pertemuannya bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, sebagai pertemuan politik Namun Presiden Jokowi mengaku pertemuannya untuk menjembatani kepentingan semua elit politik Pemerintah Pertemuan politik biasa bagi negara-negara, yang paling penting itu. Akan kita rencangnya paling siap, Pak? PDIP yang siap untuk jadi oposisi, Pak. Ditanyakan nanti kepada beliau-beliau yang menjadi pilih berjuang. Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah, final nanti kami. Tapi itu sebetulnya, saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai. Partai-partai. Berkoalisi berarti, Pak. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Duganya sudah dirubah-ubah, begitu sudah disita oleh penyidik. Kalau diubah-ubah, kita tidak tahu ya. Tapi patut diduga bahwa dengan mereka menguasai dan mengakses, sedangkan mereka tidak diberikan izin dalam izin penetapan. Yang menurut kami, izin penetapan itu pun cacat formil. Ada lagi? Pak, Pak. Tadi kan sempat disinggung diakses salah satunya WhatsApp. Dan juga tadi dalam sidang juga sempat disebutkan, ada pengubahan password. Apakah hanya WhatsApp saja atau... Email, Instagram. Mau dijawab? Kalau itu tadi juga, untuk apa yang diubah oleh penyidik sudah kita sampaikan dalam permohonan tadi. Jadi yang diubah itu ada dua. Dari akun Instagram, lalu juga dengan email. Jadi akun Instagram Mas Aiman yang lama, at Aiman Wicaksono, itu tadinya nama akunnya Aiman Wicaksono, passwordnya ada sendiri, sekarang sudah diubah oleh penyidik. Lalu juga untuk email, passwordnya tadi, passwordnya Mas Aiman sendiri, sekarang juga sudah diubah oleh penyidik. Jadi di situ kami, makanya berkali-kali kami mengutarakan bahwa penyidik telah melakukan akses terhadap akun-akun Mas Aiman. Secara melawan hukum. Secara melawan hukum. Ada lagi? Bang, tadi kan disebutkan bahwa bukti yang disita itu kan tidak berkaitan langsung dengan dugaan hidak pidana itu. Tapi informasi yang didapat oleh Mas Aiman itu ditegaskan tidak melalui chat dan lain-lain. Berarti. Maksudnya yang mana? Kan Mas Aiman itu dapat informasi dari internal Polri, sedangkan ada indikasi bahwa penyitaan ini kan untuk menggali siapa informan itu juga. Nah kalau misalkan tidak berkaitan, berarti informasi yang didapat Mas Aiman itu enggak dari chat yang disita di WhatsApp dan lain-lain itu? Jadi gini, kalau berkaitan dengan barang bukti itu, memang melalui barang bukti yang disita itu, disitulah kalian kami mendapatkan informasi dari narasumbernya. Namun kalau gini, ini persangkaan terhadap saudara Aiman ini, pasalnya, itu pasal 14 dan ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15, undang-undang nomor 1 tahun 46. Tadi kami sudah menguraikan ada tiga unsur di dalamnya, dan kalau kita lihat dari tiga unsur tersebut, sebetulnya barang bukti yang harusnya disita, itu barang bukti yang berkaitan dengan pada saat penyampaian konferensi pers itu. Misalnya barang bukti, apakah itu mic yang digunakan, atau tempat yang digunakan, mestinya itu yang dilakukan penyitaan. Sedangkan empat barang bukti ini, ini bukan alat yang digunakan oleh saudara Aiman Wicaksono untuk menyampaikan konferensi pers itu. Ini harus dibedakan, ini dua hal yang berbeda. Nah kira-kira begitu. Ada tambahan satu. Begini, penyidik melakukan satu penyitaan atas empat barang dan akun, serta WhatsApp. Itu tadi ditanyakan untuk menggali sebetulnya dari mana sumber berita tersebut. Sedangkan seharusnya penyidik menyadari bahwa itu dilindungi kerahasiaannya. Sebagai, baik Mas Aiman sebagai profesional, sebagai jurnalis, demikian juga narasumber yang memberikan informasi kepada jurnalis tersebut. Jadi tindakan tersebut sebetulnya, makanya di dalam peradilan, permohonan peradilan yang kita ajukan tadi, kita sebutkan, tindakan tersebut melawan hukum. Nah itulah yang coba kita mintakan pertimbangannya kepada majelis hakim. Ya pemirsa, setelah jadwal berikut kami hadirkan pantauan harga beras di beberapa wilayah. AI News siang, segera kembali dengan informasi selengkapnya. Pemirsa, dan kita ke informasi pasca pemilu mengenai harga beras di pasaran yang melonjak naik. Melonjaknya harga beras ini salah satunya terjadi di Pasar Agung, Tukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Harga beras yang sebelumnya dijual pedagang dengan harga Rp9.000 per kilo, kini menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Akibat kenaikan harga beras, omset pedagang pun merosot hingga lebih dari 50%. Ya untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah bergabung dengan Ismalia Meidasari di Pasar Induk, Cipinam. Ya baik, selamat siang Ismalia. Bagaimana kah pantauan harga beras di sana? Ya selamat siang. Syamar, Fani, dan juga pemirsa beras memang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Dan saat ini harga beras ini semakin meroket setiap harinya. Fani dan juga pemirsa di tempat kami melaporkan untuk harga beras sendiri ini sudah di angka Rp16.000 hingga Rp18.000. Yang dimana memang harga beras ini sudah mengalami kenaikan dari tahun lalu. Namun di musim pemilu atau pasca pemilu, harga beras naik menjadi signifikan. Karena sebelumnya memang harga beras dibanderol hanya dengan harga Rp11.000 hingga Rp13.000. Yang dimana dengan kenaikan tersebut ini berarti ada kenaikan sekitar Rp5.000 per kilogramnya. Fani, Camar, dan juga pemirsa untuk kenaikan harga beras ini memang dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya juga adanya kelangkaan gabah di setiap daerah dan juga masalah cuaca. Yang sebelumnya kita ketahui juga El Nino melanda Indonesia beberapa waktu lalu. Yang dimana El Nino merupakan musim kekeringan. Dan saat ini juga cuaca tidak menentu. Kadang hujan, kadang juga panas. Ini juga menjadi faktor kegagalan panen yang menyebabkan harga beras semakin meroket. Dan untuk kapan diprediksinya harga beras ini akan turun, ini akan diprediksi pada masa panen, yakni pada masa bulan ketiga atau sekitar bulan Maret hingga April 2024. Tadi kami juga sempat berbincang dengan para pedagang atau pengusaha beras di Pasar Induk Cipinang. Ini juga mereka berharap agar harga beras kembali stabil. Dan untuk informasi juga untuk stok beras di Pasar Induk Cipinang ini juga masih terbilang aman karena masih ada sekitar 30 ribu ton beras yang berada di Pasar Induk Cipinang. Kembali ke studio, Fani dan juga Camar. Baik, terima kasih Ismailia Medasari atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan juga salam sehat.